Sudah, itu bagian dari visi-visi, dan soal itu, itu sih, makanya dalam release tadi saya katakan bahwa soal kartu ini track marknya Pak Jawa Mari Habomilu, perhitungan dan rekapitulasi Tugas saksi sehingga sekarang itu sudah diawasi oleh saksi-saksi kami di seluruh Indonesia Terutamanya kami sedang fokus bahwa ketiga kartu yang beliau launching ini adalah memang menjadi tren Sebelum tanggal 15 Maret Kita melakukan kriminalisasi itu adalah orang-orang yang mempunyai perkara pidana Yang sudah melalui proses peradilan, kemudian ditetapkan hukumannya dan sanksinya oleh peradilan Nah, kalau Pak Prabowo pagi-pagi menyatakan seperti itu, maka itu adalah bahagian, apa namanya, bahagian dari sosok Pak Prabowo yang tidak mengerti tentang penegakan hukum di Indonesia Memang ada kewenangan Prabowo untuk misalnya memberikan gerasi dan, apa namanya, gerasi dan abolisi misalnya ya Ya, gerasi dan abolisi Tetapi gerasi dan abolisi juga tidak menjadi kewenangan mutlak dari seorang presiden Terhadap orang-orang tertentu atas kelompok orang tertentu Ya Dulu waktu jaman Orde Baru, ya Itu menjadi sepenuhnya mutlak presiden Tapi di era reformasi ini, gerasi dan abolisi itu masih ada konsultasi dengan Mahkamah Agung dan konsultasi dengan DPR Ya Yang abolisi konsultasi dengan DPR Yang gerasi itu konsultasi dengan Mahkamah Agung Itu bagian dari intervensi hukum, Bang, ya? Ya, ini bagian dari intervensi hukum Dan kami menilai bahwa memang Pak Prabowo tidak mengerti Soal pemisahan kekuasaan Ya